Selalu saja ada hal menarik dalam setiap akan dilaksanakannya pertandingan sepak bola. Mulai dari sejarah pertemuan kedua tim hingga hal-hal non teknis lainnya yang kadang berkaitan dan masuk akal jika dicocokkan. Tetapi seperti kita ketahui bersama, dalam sepak bola itu tidak ada istilahnya 2 plus 2 sama dengan 4. Artinya di dalam setiap pertandingan sepak bola selalu saja ada kejutan dan hasilnya tidak gampang untuk diprediksi. Jikapun ada prediksi yang benar bisa dikatakan itu hanya kebetulan saja. Nah, dalam video ini akan dibahas terkait tim yang masuk Final Liga Champion dan timnya diisi pemain dari Kroasia bisa juara. Kita tahu bersama, Final Liga Champion tidak lama lagi akan berlangsung antara Manchester City versus Inter Milan. Hitung-hitungan di atas kertas Manchester City atau MC lebih unggul dari Inter Milan. Namun, jika dikaitkan dengan mitos tadi, Inter Milan memiliki satu orang pemainnya yang berasal dari Kroasia. Sekadar mengingatkan lagi, Manchester City melaju ke final. Usai melumat raksasa Liga Spanyol Real Madrid pada laga leg kedua semifinal Liga Champion 2022-2023. Sementara itu, Inter Milan menapaki partai puncak. Usai mengalahkan AC Milan. Kini, setelah melaju ke final, MC dan Inter Milan akan saling adu kuat di Stadion Olimpiade Atartuk Turki. Di atas kertas, MC tentu lebih diunggulkan pada laga kali ini. Hal itu tak bisa lepas dari squad Manchester City yang lebih mewah daripada milik Inter Milan. Namun, meski tak diunggulkan, Inter Milan tak boleh berkecil hati. Pasalnya, mereka dinaungi satu catatan unik yang memperkuat hasil di final Liga Champion di Stadion Olimpiade Atartuk Turki nanti. Catatan tersebut adalah tim yang punya pemain Kroasia selalu juara di Liga Champion. Bak sebuah mitos tapi cukup terbukti kebenarannya. Setiap juara Liga Champion dalam satu dekade terakhir adalah tim yang memiliki pemain Timnas Kroasia. Dilansir dari Breaking the Lines, dalam 10 final terakhir di Liga Champion, tim yang memiliki pemain asal Kroasia selalu menjadi juara. Sebut saja Mario Manzuki bersama Bayern München di Liga Champion 2012-2013, Luka Modric, Real Madrid 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, hingga 2021-2022. Serta Ivan Rakitic bersama Barcelona di 2014-2015. Dengan catatan di atas, Inter Milan digadang-gadang untuk merengkuh trofi si kuping besar berikutnya, karena keberadaan Marcelo Brozovic di dalam squad.